Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys pada kesempatan video kali ini saya kedatangan RTVC ya ini jadi sebelumnya saya di WA teman-teman bisa lihat WA nya jadi disini Hai yang punya memiliki sebuah power supply power supply RTVC DC power supply ini dengan kekuatan 40 ampere Hai RTVC DC power supply PV4310 jadi kekuatannya ini 40 ampere kemudian outputnya ini sekitar 0 sampai 18 volt ya 16 volt Oke jadi menurut yang punya Radia punya dua seperti ini barang seperti ini jadi yang satunya ini dia dia ingin dirakitkan charge aki charge aki mobil dan motor guys itu jadi sebelumnya saya sudah bongkar ya ini saya sebut bongkar ini trapo nya dia kemudian ini dioda ya jadi sebelumnya ini seperti ini guys Hai karena disini ada modul kontrolernya controller adjustnya adjust ampere adjust fold adjust protect ya jadi ini selepas ini selepas ini saya tidak pakai yang saya pakai cuma trapo dan diodanya diodanya ada dua jadi ini sudah saya coba rakit guys ya dengan rakit sederhana dulu karena ini rencananya saya akan bikin beberapa pilihan ampere nanti dengan menggunakan saklar putar ya untuk mobil dua dua macam ampere dan motor dua macam ampere jadi mobil bisa kita pakai cas beberapa aki dan bisa juga cukup untuk satu aki kemudian motor juga demikian bisa satu aki dan beberapa aki tapi itu nanti saya rakit ya jadi saya hanya tes dulu untuk sementara ini untuk kipas saya ada rangkaian tersendiri ya ini tidak saya ganggu tapi saya pasangkan elko elko 470 mikro dengan 50 volt ya ini dia 7 810 ya ini regulator untuk menurunkan tegangan ke 10 volt untuk menggerakkan kipas dan lampu LED kemudian di sini untuk ampere dan volt ini mungkin saya patenkan guys ya jadi kalau nyala dia langsung Max langsung Max kemudian ini tergantung ampere ya kita lihat saya akan coba ya hidupkan jadi ini masih kasar sementara ini adjust ini saya pasang sementara saja jadi nanti ini bukan lagi fungsi seperti ini ini saya patenkan nanti di sekitaran di 5 15 volt ya ya kemudian di sini nanti saklar putar untuk mengganti ampere kemudian ini ampere nya ini sudah bekerja tapi tidak tidak seakurat mungkin guys karena saya hanya pakai resistor batu ini saya tes untuk jack 2 ini akimotor dan ini resistor 100 Ohm 2 biji guys jadi sekitar 50 ohm jadi sekitar 50 ohm sedangkan ini karena tidak ada resistor jadi saya coba pakai 0,22 di sini bisa 0,1 di sini saya ada akimotor guys saya saya akan coba ya jadi sekarang isinya 12 volt ya 12,3 tapi ini aki memang sedikit sudah lemah coba kita lihat oke saya akan coba cas ya oke saya akan coba cas ya nah resistor itu resistor resistor 100 Ohm kali 2 20 watt ya dan kita coba cas kita lihat tegangan outputnya dan kita lihat dan kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati 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 hai 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 nyaki mobil ya kemudian untuk mobil track ini nah ini high high ampere ini guys kalau ini besar Hai jadi ini saya tidak pakai setila Hai ubah-ubah lagi Hai jadi ini paling tinggi ya ini high ampere nih Hai 40 jadi bisa mobil-mobil track akitrek kabelnya ini kecil guys jadi panas oke jadi disini saya cuma cuma pasang bermain resistor ya disini saya cuma bermain resistor ini untuk aki motor ini aki mobil kecil ya bisa sampai 23 aki terus ini yang high-nya yang 24 terus untuk ini dua saya bikinkan saklar otari ya untuk mengganti kemudian untuk eh ini saya cuma ambil langsung ke positif-negatif yang 24 terus saya pakai resistor 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 470 47k ya 47k tambah 10k jadi 50k lah pokoknya bisa 57k atau 60k Hai bentuk ini supaya tidak bisa dimainkan situ ya karena ini tegangannya tidak ada yang turun ya cuma ampere yang kita mainkan untuk kipas disini ada regulator sedikit regulator bawaan ya seperti itu dia udah juga masih bawaan semua sama trapo di cas aki yang bagus seperti ini langsung makanya ini selepas semua karena ini model-model per supply jadi bagusnya kalau untuk aki langsung ya trapo dengan dioda itu supaya bisa stabil pengisiannya jadi disini memang tinggi outputnya 2525 guys ini outputnya 25 tapi tapi ketika ada beban dia akan turun jadi seperti itu memang padahalnya cas aki ya outputnya ini rata ya kiri-kanan ini semua sama 25 25 semua biar yang ini sama cuma kita bermain ampere guys ini 25 ya kenapa karena trafonya trafonya itu sudah tidak bisa diubah guys outputnya trafonya ini port untuk port supply RTVC itu tidak bisa diubah lagi outputnya kecur kita bongkar lagi trafo gulung-gulang untuk khusus cas ya bisa juga dibuatkan rangkaian tapi itu lama guys ya dan sebenarnya untuk cas aki bagusnya langsung trafo seperti itu jadi karena ini outputnya sudah seperti itu 25 jadi kita hanya bermain ampere ini ya kita hanya bermain resistor ini resistor 50 50 semuanya yang ini karena tidak ada lagi jadi ini 50 Ohm terus ini 5 Ohm 5 Ohm semuanya ya ini 0,1 0,1 Ohm ini kecil sekali ini paling kecil gas ya jadi ini kenapa 10 Ohm 10 Ohm itu tapi ketika kita gabungkan 10 Ohm 10 Ohm itu sekitar 4 biji itu jadinya sekitar 2,5 Ohm ya ya sekitar 2,5 Ohm ya sekitar 3 Ohm lah ini nah sedangkan ini 100 100 Ohm tapi 2 biji jadi 50 Ohm jadi untuk skemanya saya buatkan gambar sederhana guys ya seperti ini kemudian untuk protect saya tidak pakai kemudian untuk indikator full charge hanya bergantung pada jarum ampere jadi kalau jarum ampere sudah turun itu charge nya sudah mulai full seperti itu guys ya semoga bisa dipahami kalau ada yang salah mohon saya dimaafkan ya namanya juga manusia oke teleponnya mantep guys ini cocok memang untuk pengisian yang stabil yang terbaik itu ampere harus memang bagus ya semoga bermanfaat guys ya untuk video kali ini oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih